Intro Berikut adalah sampel bahan kimia, di mana rumus kimianya belum diketahui. Anggap saja, sampel ini tersusun oleh beberapa atom. Partikel orange terdiri dari 8 unit. Partikel kuning terdiri dari 4 unit. Partikel hijau daun terdiri dari 16 unit. So, di sini terdapat 3 jenis atom yang berbeda. Sehingga, bahan kimia ini merupakan senyawa dengan elemen terkecil berupa molekul. Susun atom, sehingga semua atom berikatan dengan atom yang lain hingga tidak terdapat atom yang tersisa. Namun bentuk molekulnya harus sama. Misalkan, A, B, dan C mewakili atom. Molekul yang terbentuk terdiri dari 2 atom A, sebuah atom B, dan 4 atom C. Dapat ditulis sebagai A2BC4. Nah, A2BC4 ini dikenal sebagai rumus empiris. So, apa itu rumus empiris? Rumus empiris adalah perbandingan paling sederhana dari suatu atom-atom dalam menyusun senyawa. Dalam kasus ini, perbandingan atom A, B, dan C adalah 8 banding 4 banding 16. Dengan membagi semua nilai dengan angka terkecil, yaitu, 4, kita akan mendapatkan 2 banding 1 banding 4. Angka ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Jika dibagi lagi akan menghasilkan angka desimal, sedangkan tidak ada atom yang berbentuk pecahan. Sehingga 2 banding 1 banding 4 merupakan perbandingan paling sederhana. Nilai 2, 1, dan 4 ini akan menjadi subscript dalam rumus empiris, yaitu, A2BC4. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Suatu serbuk cerium oksida sebanyak 34,42 gram mengandung 28,02 gram cerium. Apa rumus empiris dari cerium oksida tersebut? Baiklah, rumus empiris dapat diperoleh dengan membandingkan jumlah atom yang terdapat dalam suatu senyawa. Maka besaran masa harus dikonversi menjadi besaran mol, yang merupakan ukuran banyaknya partikel. Masa cerium, M cerium sama dengan 28,02 gram. Dari tabel periodik unsur, AR cerium sama dengan 140,01 gram per mol. Jumlah mol dari cerium adalah M cerium per AR cerium, sama dengan 28,02 per 140,01, sama dengan 0,2 mol. Sekarang, kita akan menghitung jumlah mol dari oksigen. Berdasarkan hukum kekekalan masa, masa oksigen adalah masa serbuk minus masa cerium, sama dengan 34,42, minus 28,02, sama dengan 6,4 gram. Dari tabel periodik unsur, AR oksigen sama dengan 16 gram per mol. Jumlah mol dari oksigen adalah M oksigen per AR oksigen, sama dengan 6,4 per 16, sama dengan 0,4 mol. Kita telah mendapatkan nilai mol. Nah, jumlah atom cerium banding jumlah atom oksigen adalah 0,2 banding 0,4. Bagi semua nilai dengan angka terkecil, yaitu 0,2, kita akan mendapatkan 1 banding 2. Sehingga rumus empiris dari cerium oksida adalah CO2. Konsep penting dalam penentuan rumus empiris adalah membandingkan jumlah atom dalam suatu senyawa. So, kita harus mengubah besaran masa, persen masa, dan komposisi zat ke dalam besaran mol. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!